Timnas Indonesia U19 kalah telak 0-3 dari Vietnam di Stadion Tuuna, Yangon, Myanmar, Senin, 11 September 2017. Indonesia dan Vietnam sejak awal piala AFF U18-2018 selalu main di arena ini. Bedanya, dalam tiga kali main Vietnam selalu main sore di stadion ini, Vietnam menang atas Brunei dengan skor 8-1 dan membungkam Filipina 5 gol tanpa balas. Sedangkan, Indonesia pada dua laga awal menang atas Myanmar dan Filipina. Dalam dua laga sebelumnya Garuda Nusantara main petang. Pada Partai Indonesia VS Vietnam, pertandingan dimulai pukul 15.30 Wibatau sore hari. Kenyataan ini membuat adaptasi skuad Timnas Indonesia U19 lebih berat daripada Vietnam. Hasilnya, Vietnam yang punya waktu istirahat lebih pendek dari Rahmat Irian Tocces bisa mengatur tempo permainan. Padahal, mereka main terakhir, Sabtu, tanggal 9 September 2017, sedangkan anak asuh Indra Shafri terakhir main pada tanggal 5 September 2017. Selepas laga, Indra Shafri mengakui, cuaca memiliki pengaruh terhadap permainan anak asuhnya. Soal cuaca, saya akui sebenarnya memiliki pengaruh, tutur Indra. Kami baru merasakan main siang pada laga ini dan banyak pemain mengeluhkan kecapaian, Indra menambahkan. Timnas Indonesia U19 tetap masih punya peluang lolos ke semifinal piala AFF U18 2017. Irian Tocces akan menghadapi Timnas U Brunei pada laga Pamungkas Grup B, tanggal 13 September 2017.